Apa yang kau pikir lebih populer? Makanan kecil atau makanan besar? Siapa yang dapat uang lebih banyak? Tukang antar kecil atau tukang antar besar? Tonton video baru kami untuk cari tahu. Tom bekerja di pengantaran mini. Di mana teleponnya? Ini sangat kecil, kadang susah ditemukan. Tom senang untuk mengantar setiap pesanan. Hal terpenting adalah jangan sampai keripik kecil ini hilang. Gulung tortilla. Buat beberapa potong. Potonglah bentuk segitiga mini dari lembaran ini dan celupkan ke minyak berbumbu. Panggang selama tiga menit. Bayu Doritos telah siap. Ukurannya sangat kecil. Di mana sausnya? Kau tidak butuh banyak. Beri tip dulu. Selamat makan. Hari ini semua orang ingin naik skuter. Oh, dia dapat yang paling kecil. Dia tidak bisa pergi jauh. Pengantaran mini akan pergi dengan kecepatan minimal hari ini. Banyak yang harus Ross lakukan. Teleponnya terus berdering. Itu pesanan yang besar. Tidak gampang memasukkan semuanya. Ya, sepertinya berhasil. Beruntungnya, pengantaran yang besar selalu mendapatkan tip yang besar. Tambahkan tepung pada kentang tumbuk dan buat adonan. Ratakan di atas papan seperti ini. Taruh kertas panggang di atas kertas aluminium dan lipat untuk membuat 10 lapis. Taruh adonan kentang di atas. Lalu taburkan paprika. Masukkan dalam oven dan panggang selama 30 menit. Keripik raksasa telah siap. Oh tidak, Ross sangat ceroboh. Keripiknya hancur. Tom memutuskan untuk istirahat. Dia membutuhkan headphone yang lebih besar. Ross harus lebih tenang. Ini waktunya untuk memberinya pelajaran. Satu gerakan cepat dan selesai. Tapi itu potong kabel yang salah. Ini sangat buruk dan Ross sama sekali tidak terganggu. Pecinta makanan manis kehabisan makanan. Sekarang waktunya untuk pengantaran besar. Porsi ini akan tahan beberapa lama. Oh ya, dia sangat senang. Dia lupa membayar. Apa yang lebih baik dibanding kitkit raksasa? Tuanglah coklat matcha lele ke dalam cetakan. Ratakan ke dindingnya. Tambahkan krim butter. Taruh wafer di atasnya. Tambahkan lapisan lagi. Beri lapisan coklat dan biarkan mengeras. Gabungkan batangan coklat kitkat. Coklat raksasa sekarang sudah jadi. Harus lebih hati-hati. Terlalu banyak makanan manis bisa membuat gigi rusak. Ini kehidupan yang tidak terlalu manis. Tidak seperti Tom, Ross punya banyak pekerjaan. Pesanan Tom sangatlah kecil. Kau tidak akan bisa langsung untuk melihatnya. Bagusnya dia punya kaca pembesar. Ini make menu mini. Wow. Ayo buat kentang goreng mini. Potong kecil roti. Lapisi dengan saus barbecue. Tambahkan daun selada kecil, daging kecil, keju, tomat ceri, dan juga acar mentimun. Tuang minuman soda dalam gelas espresso. Make menu mini sudah jadi. Hmm, ini porsi yang sangat kecil. Apakah klien Tom sedang diet? Ini pesanan yang sangat kecil. Hei, di mana tas yang tadi? Sepertinya klien menemukannya lebih dulu. Oh tidak, berikan uangku. Maafkan aku, Pak. Kau tidak mendapatkan tip hari ini. Pengantaran mini mengalami gagal total. Hari yang sepi. Tom tidak dapat satupun pesanan. Tapi dia punya ide. Oh ya, bola mini ini tepat mengenai sasaran. Tantangannya harus benar-benar lebih sulit. Tom melakukannya dengan mata tertutup. Wow. Bagaimana dengan Rose? Ups, sepertinya si pengantar mini yang menang. Ambisi Rose terlalu besar di permainan ini. Mau pilih pizza apa? Pizza besar adalah ukuran yang pas. Ini bukan pesanan yang biasa untuk Tom. Tapi ini kesempatan untuk berbuat jahil. Dia memutuskan untuk membawa pizza Rose. Dan dapat tip yang besar. Orang ini akan dapat kejutan besar. Pizza kecil. Potong bagian bawah adonan ragi. Lalu lapisilah dengan saus tomat. Tambahkan mozzarella, daging asap, dan tomat. Pangganglah selama beberapa menit dan hiasi dengan arugula. Pizza mini telah siap. Oh tidak, pengantaran besar dalam masalah. Apa yang terjadi? Lelucon ini memberinya masalah yang besar. Tom harus lebih teliti. Pesta telah mulai. Waktunya pesan makanan. Senangnya ada teman yang punya selebaran untuk menu besar. Nomor teleponnya juga sangat panjang. Membutuhkan waktu yang lama untuk menekannya. Sudah, akhirnya. Oh tidak, ini baru separuhnya. Ini adalah ide yang buruk. Dia mungkin akan selesai menekan nomor seminggu lagi. Makan sehat sangatlah bagus. Tapi tidak masalah untuk kau curang sesekali waktu. Campur gula, air, dan sirup glukosa. Panaskan. Campur dengan putih telur. Aduk semua. Tarulah krim ke dalam gelas. Pasta marshmallow telah siap. Sedikit manis tidak apa-apa. Tentu saja kecuali ribuan kalori. Semua perkembanganku jadi hancur sekarang. Tom pergi ke mana? Wow, Tom menjadi sangat kecil dan jatuh ke dalam tasnya. Mungkin Ross harus mengangkatnya keluar atau apakah harus? Dia tidak membutuhkan saingan, walaupun sangat kecil. Ross dapat pesanan baru. Bagaimanakah dia harus membawa Nutella Raksasa ini? Aku ada ide. Aduk kacang Hazel. Tambahkan bubuk coklat, gula, dan juga coklat. Campurkan semuanya. Pasta manis sudah jadi. Ross memakai Nutella sebagai tasnya. Dengan begini tangannya bebas. Ini adalah trik yang bagus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!